Intro Selain bersiarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan beribadah di Masjid Nabawi, Jemaah Haji Indonesia juga berkesempatan ziarah ke beberapa tempat di Madinah, termasuk ke Jabal Uhud, tempat yang menjadi saksi sejarah peperangan antara bala tentara Rasulullah pelawan kaum Quraish. Di sana Jemaah juga bisa berziarah ke beberapa makam sahabat Rasulullah. Ada makam Abdullah bin Jubair, Ibnu Al-Walid, serta paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Para Jemaah mengaku terkesan, apalagi bagi Jemaah yang tahu persis cerita tentang tempat bersejarah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Rohmat, Jemaah asal Jawa Tengah. Menurutnya, peristiwa Perang Uhud menjadi salah satu saksi sejarah peradaban Islam di dunia. Jemaah yang kesehariannya berprofesi sebagai pendakwa ini mengatakan, pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, bersama pasukan tim pemanah di Jabal Ruhmat, hampir menghancurkan pasukan tentara kafir Quraish dalam Perang Uhud. Paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid karena dipanah tentara Quraish. Dada Hamzah dibelah oleh seorang perempuan yang sangat benci dengan Abdul Muttalib. Kemudian jantungnya dimakan oleh Hindun, seorang perempuan yang sangat benci Rasulullah dan Hamzah. Kepala Seksi Bimbat PHD Embarkasi Kertajati, Ajhari mengatakan, Jabal Uhud menjadi lokasi pertama yang dikunjungi oleh rombongan. Tujuan ziarah kemakam sahabat dan paman Rasulullah tentu menguatkan para jemaah untuk mentauladani perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan ajaran Islam. Dalam tribunals berikut kita simak bersama mewancara dengan Kepala Seksi Bimbat PHD Embarkasi Kertajati, Ajhari. Ada beberapa tujuan yang ingin disampaikan dan dikenalkan kepada jemaah tentang keberadaan Uhud. Pertama bahwa Uhud adalah salah satu destinasi perjuangan Rasulullah SAW beristama sahabat. Yang kedua bahwa Uhud ini adalah salah satu bukti sejarah yang menampilkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan agama Allah menjadi agama yang rahmatanil alamin. Yang ketiga memberikan motivasi kepada jemaah bahwa Islam itu adalah agama yang diridai Allah SWT dan harus menjadi bagian motivasi dalam kehidupan perjalanan di masyarakat. Kemudian yang keempat, ini perlu disampaikan kepada jemaah, juga kepada generasi penerus, terutama di lingkungan keluarga yang pernah berkunjung ke Uhud ini bahwa siapapun, dimanapun, yang namanya generasi muda Islam itu harus mengetahui tentang keberadaan Uhud. Dan disinilah salah satu pahaman Rasulullah SAW meninggal ketika terjadi peperangan. Kemudian merupakan bagian juga kepada jemaah bahwa perlunya religi atau perlunya sititur ke tempat-tempat seperti ini agar mereka lebih semangat, lebih istiqamah dalam memahami ajaran agamanya. Karena apapun agamanya dalam arti apapun, siapapun dia harus mengenal tentang sejarah agamanya. Itu adalah beberapa tujuan dari kami selaku ketua pembimbing dalam perjalanan ibadah haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.